Hai adik-adik bagaimana kabarnya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya sebelum memulai jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu adik-adik perhatikan gambar berikut ini menurut kalian mana yang lebih mudah dipahami untuk melihat perbandingan data gambar A atau gambar B menurut kakak lebih mudah gambar B bukan? tahukah kalian itu adalah bentuk diagram batang apa sih yang dimaksud dengan diagram batang? bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? yuk kita simak video penjelasannya adik-adik diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah amatilah gambar dan bacaan berikut ini guru matematika di kelas edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A dari 32 siswa 2 siswa mendapat nilai 50 11 siswa mendapat nilai 65 10 siswa mendapat nilai 70 6 siswa mendapat nilai 80 dan sisanya mendapat nilai 75 guru di kelas edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah untuk melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa kalian dapat membantu dengan menjajikannya dalam bentuk diagram batang sebelum membuat diagram batang tulislah data yang diperoleh dalam bentuk tabel terlebih dahulu mari perhatikan data yang diperoleh dari 32 siswa 2 siswa mendapat nilai 50 11 siswa mendapat nilai 65 10 siswa mendapat nilai 70 6 siswa mendapat nilai 80 dan sisanya mendapat nilai 75 itu berarti jumlah yang mendapat nilai 75 ada 3 orang untuk cara membuat diagram batang lakukan langkah-langkah sebagai berikut pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus kedua, sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika ketiga, sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa keempat, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyak siswa dalam tabel, skor hasil ujian matematika yaitu 50 65, 70, 75, dan 80 frekuensi paling tinggi adalah 11 sekarang, kita gambar batang nilai ujian sesuai banyaknya siswa siswa yang mendapat nilai 50 ada 2 orang siswa yang mendapat nilai 65 ada 11 orang siswa yang mendapat nilai 70 ada 10 orang siswa yang mendapat nilai 75 ada 3 orang dan siswa yang mendapat nilai 80 ada 6 orang inilah bentuk diagram batang yang dapat kita sajikan dari data yang tersedia tadi selain bentuk diagram batang ini data pada tabel dapat juga disajikan dalam bentuk sebagai berikut diagram ini merupakan bentuk lain dari diagram batang dari data pada tabel cara membacanya sama seperti cara membaca pada tabel tentu kalian sudah bisa ya alhamdulillahirrobbilalamin videonya sudah selesai jangan lupa like dan subscribe lalu beri masukan tentang video ini di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan bila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati